assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua pasti baik-baik saja kan jadi kali ini saya bakal lanjutkan book box saya karena kemarin kan tadi sih tadi jam sebelum Jumat mengembang jadi ya saya fixing dan bisa nah untuk yang enggak bisa masih nggak bisa jam Nah saya juga udah naruh kodingan baru untuk yang tadi enggak bisa jump nah betul yang bisa jam kalian tinggal ke start terus ganti fisiknya ke non nanti jadi gini saya saya juga kasih kodingan baru untuk kone atau enemy jadi kit saya cuma ngasih set random color ini enggak ada kodingan apa-apa yang perlu di lancaman tinggal nyari di sini nah yang kedua adalah biar kayak muncul nggak muncul muncul nggak muncul nah nah karena caranya tuh gini kalian ke cari random cari random disini nah terus kalian cari wave cari dua wave nah untuk wave yang y-nya ini diganti satu x-nya jadi non aja ini minus satu Nah untuk wave speed kita kasih dua saja karena kalau satu nanti kecepetan juga ada event kalau emang kalian belum ada kan bisa tinggal lihat saja nah sekarang kita bakal kasih tahu kalian maksudnya saya bakal kasih tahu kalian cara buat dapetin kayak membuat game over UI nya atau bisa kayak game over gitu sama point nah untuk point kita nggak bakal dulu nanti kita save buat terakhir tinggal ke Smart Asset kalian tinggal ambil coin terus taruh sini nah nah sudah selesai loading nah sekarang kita bikin game over dulu Ups nah misalnya ini ada 3D word UI ini ke eh saya hilangkan dulu Ups Ups kita hapus tinggal kita delete nah kalian tinggal drag-and-drop ini UI screen dua ya kita ganti namanya yang ini yang ini kita ganti jadi 3D world UI dan ini jadi game over UI nah sekarang UI nya kita drag saja saya cek dulu durasi uh baru 3 menit ya Nah sekarang kita bisa pencet yang tombol pensil atau pencet dua kali nah sekarang disini kita tinggal taruh event observer aja nggak usah diapa-apain terus event type-nya game over nah ini bakal nyambung ke aktor nah ini bakal nyambung ke aktor ini dengan event game over nah sekarang disini ada 3D kita nah sekarang udah ada button baru nih kita load nah saja nah disini kita tinggal klik dua kali atau pencet pensil dan kalian bisa nyari image apa saja untuk game over di Google saya saya cari apa ya Oh ya white ng nah misalnya saya ambil ini nah sekarang kita save image s white game white game nah untuk nanti saya juga ada play png tapi saya udah punya image jadi kalian bisa nyari sendiri saja nah disini kita bakal ke finder atau file kita nah sekarang kita cari file tadi kita download kita bisa white 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 game png nah sekarang kita drag and drop ke image nah sekarang kita ubah ini ke 20 saja nah sekarang kita drag kesini drag kesini klik jangan lupa kalau ini kalian sering halnya terputus bisa jadi file kalian tuh hilang nah kalian tinggal setiap misalnya setiap ada perubahan baru kalian save saja ya aku place kita save dulu nah orangnya kita sini sudah ada image nah jadi pas kena itu nanti kita bakal buat kayak dari hilang tiba-tiba muncul nah ini kalian tinggal ubah frame sek 20 terus disini kita pencet ini mau pasti dirubah ke nol kita drag ke paling ujung nah terus kita satukan nah nah terus balik lagi dan nol kita stop recording kalau kita coba nah bisa kan nah sekarang kita drag and drop file untuk play saya cari play nah play.png nah sekarang kita drag ke navigation button nah sekarang kita taruh ke atas sini nah serah mau taruh dimana kalau saya disini saja terus kalian ubah functionnya ke restart nah kita bakal lakukan yang sama lagi seperti tadi kita misalnya eh oke tadi kita drag ke sini dulu ya nah kita nol up salah disininya nol nah terus kita sini ujung 1 nah udah balik lagi stop recording kita coba kita cek udah sama nah sama kan pas detengnya nah kita stop aja saya bikin sakit mata nah untuk kalian misalnya mau tulis game over kalian bisa gampang sekali tinggal sini default font kita kita tarik saja ke atas tarik wajah tarik Ustavilo nah nanti aja lah nah sekarang kita coba dulu nah bisa diiristatkan rung ini nggak bisa kitarik ya coba kita ngelain pun cuma nggak bisa nah coba kita kita save dulu saja ya guys save projek YouTube terserah kalian namanya tarik place nah ini game sudah jadi oh iya tinggal kurang poin saja sebenarnya itu tinggal ke satu nah nah disini koin ini kita ini aja tapi cuma sih ngebak nah kita pakai move tool kita ke atasin banget oh iya kita ubah graffiti dulu saja ya misalnya saya minus 20 kan iya kita aku juga bakal kecilin saya bakal kecilin biar nggak gampang kena ini bener lebih hardcore sih dari yang saya rencanakan sekarang kita coba bakal kena nggak kena nggak ya ups oh kurang tinggi kena tuh nah ups nah terus apa yang kurang ya guys nah kita kurang poin kita bisa ke 3D World UI kita drag default font ntar ya guys saya reset dulu kita save nah terus kita buka lagi nah sudah kita reset kita break lagi kita drag default font nah panggah modid kita ke hmm hmm Hai apa yang salah ini mungkin karena ini ngebug ya jadi saya saya ikan dulu disini mohon maaf bila ada kesalahan karena emang banyak sih kesalahannya ya ya kembali lagi di next video dadah